Intro Lihat, aku jadi anggota pramuka Kata Ola Kakak, aku juga Kakak tak mau kalah Oh, aku juga mau jadi anggota pramuka Sahut Bona Ola mengajak Bona menghadap kakak pembina pramuka Saya tak bisa menerima temanmu Katanya kepada Ola Anggota pramuka kami sudah sangat banyak Namun kami tidak punya tiang bendera Apakah kamu bisa membuatkannya? Tanya kakak pembina Ya, aku bisa Jelas Bona Lalu ia membuat tiang bendera dari belalainya yang panjang Kakak pembina menjelaskan cara menyimpul tali Dengan menggunakan belalai Bona Wow, bagus sekali Seru anggota pramuka Kakak pembina lalu memberikan topi pramuka kepada Bona Kakak pembina lalu memberikan kakak pembina lalu Selamat ya Bona Sekarang kamu jadi anggota pramuka juga Seru kakak Bona, Ola, dan kakak ikut kegiatan pramuka Mereka berkema di desa hijau yang indah Anak-anak kita akan berlatih ketangkasan meniti bambu Kalian bersiap-siap ya Kata kak Dodi kakak pembina pramuka Rupanya kak Dodi sudah menyiapkan bambu titian di lapangan Anak-anak senang sekali mencoba meniti bambu satu persatu Bona juga ingin mencoba Ia terampil berjalan di titian bambu itu Tiba-tiba Titian bambu itu patah Karena badan Bona terlalu berat Kak Dodi dan beberapa anak berusaha menyambung bambu yang patah Tetapi bambu itu kelihatan rapuh Ini tidak akan kuat Kata kak Dodi Untung Bona punya ide Bona segera membentuk belalainya menjadi sebilah bambu Untuk menggantikan titian bambu yang patah Semua pun kembali gembira Bersama Mombi, ibu dan anak semakin akrab Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!